Kecelakaan yang menimpa Jisoo Jun membuatnya harus beristirahat di rumah sakit Merasa semakin sedikit waktu yang telah dia miliki Oharin pun meminta bantuan teman-temannya untuk mencari rekaman video Saat mencari perekam video tersebut, Ui Kim Yong bertingkah aneh Dan En Sang pun merasa curiga dengan Ui Kim Yong Dan ternyata Ui Kim Yong telah menemukan video rekaman tersebut Namun Ui Kim Yong sengaja menyembunyikan video tersebut dengan suatu alasan Sementara itu, Oharin pergi ke beberapa apotek Untuk menanyakan apakah ada siswa yang membeli Zolatil beberapa hari kemarin Namun, Oharin tidak bisa mendapatkan informasi tentang hal tersebut Oharin pun kembali ke rumah sakit Dan karena merasa sudah baik Jisoo Jun pun memilih untuk pulang dari rumah sakit Jisoo Jun menyadari bahwa yang dia alami adalah balasan dari perjalanan waktu yang telah mereka lakukan Namun, Jisoo Jun tidak pernah merasa menyesal Karena dia beruntung bisa menyelamatkan Oharin Oharin dan Jisoo Jun kembali ke sekolah setelah mendapatkan kabar dari En Sang Yang telah berhasil menemukan perekam video Mereka berempat kaget melihat hasil rekaman tersebut Karena terlihat seseorang yang mirip dengan Soo Jun Dalam rekaman tersangka pembunuh Kim Sin Oh Mereka pun mulai mencurigai Soo Jun Dan terjadi pertengkaran antara mereka semua Karena Ui Kim Yong dan Soo Jun merasa telah disudutkan oleh teman-temannya Saat pulang sekolah, beberapa polisi meminta Soo Jun untuk ikut dengan mereka Rekaman saat kejadian pembunuhan Kim Sin Oh menjadi bukti polisi untuk menginterogasi Soo Jun Soo Jun merasa bingung dan sedih karena dia tidak melakukan hal tersebut Walaupun jaket yang dia pakai memang sama dengan jaket yang dipakai oleh pelaku dalam video rekaman Soo Jun memiliki alibi yang kuat Karena saat kejadian dia izin untuk pulang terlebih dahulu karena sedang sakit perut Karena merasa menyesal telah menuduh Soo Jun Teman-temannya pun membantu untuk mencari saksi yang mengantarkan Soo Jun pulang saat dia sakit Oh Harin kembali melihat rekaman video dengan seksama untuk mencari pelaku yang sebenarnya Dan sosok pembunuh yang sebenarnya pun terekam dalam video tersebut Pembunuh Kim Sin Oh yang sebenarnya adalah Ye Min Rupanya Ye Min dengan sengaja berpura-pura memakai barang-barang Soo Jin Agar Soo Jin lah yang dituduh sebagai pembunuh Ji Soo Jun begitu kaget dan sedih mengetahui kenyataan bahwa kakaknya adalah orang yang berniat untuk membunuhnya Sampai jumpa di video selanjutnya